Hei! Hei! Ketemu lagi dengan Uncle Xiu di Xiu & Xiu's Channel Di video kali ini kita akan update ya Kondisi KVK6 di Kingdom Uncle yang di 2365 Saat ini Uncle barusan saja mengekspertise Tarik Karena kayaknya Tarik memang oke banget sih untuk di ekspertiskan Karena di akun ini Uncle memang tidak punya inventory ready leader ya Dan setelah melihat pengalaman dari teman-teman yang lain Kita ambil keputusan, oke deh Kayaknya Tarik boleh kita masukkan sebagai salah satu komender yang akan kita ekspertis Ya, ini kita skip-skip-skip-skip-skip aja seperti itu Sebentar, ada sponsor dari video ini Thank you so much for Gallery Top Up Indonesia yang telah mensponsori video ini Teman-teman kalian yang misalnya suka top up di game khususnya Rise of Kingdoms Kalian bisa dapatkan harga bundle yang jauh lebih terjangkau melalui top up di galeritopupindonesia.com Dimana di sini kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah Hanya dengan mengikuti dan isi form yang tersedia di website-nya Dan segala jenis bundle ataupun pembelian lain yang kalian inginkan semuanya tersedia Terdapat berbagai cara pembayaran, kalian bisa langsung kunjungi aja Galeri Top Up Indonesia Thank you so much, lanjut ke video By the way Untuk akun ini sendiri juga Angkol juga sebetulnya gak ada partner yang pasti ya Terutama untuk rally Jadi ada sih beberapa opsi yang Angkol pertimbangkan sih Salah satunya adalah mencoba untuk nanti memaksimalkan Leonidas Ya cuman itu berdasarkan kita melihat skillnya aja sih Cuman belum tahu apakah itu memang bisa bagus atau enggak Banyak orang yang master Master-master jago-jago gitu kan mungkin akan bilang Bagus dengan zargon Mungkin bagus dengan pakal Kalau dengan pakal saya tahu Itu memang sudah terbukti ya Karena Angkol sendiri melihat di posisi pada saat merally Memang tarif pakal is very good gitu dan bagus gitu loh Cuman ya kadang-kadang kan kita di dalam satu akun sendiri Kita gak tahu nih apa yang bisa kita expertise Akun di akun itu Commander apa yang kita bisa kembangkan Dan kita basically kita hanya melihat bahwa pengalaman dari yang punya gitu Akun ini punya commander ini oke Commander nya bagus Yang akun ini punya commander ini Commander ini oke Pairing nya bagus Tapi ya Menurut Angkol yang terbuktinya itu adalah Nanti pada saat di war sih Lebih-lebih ke arah seperti itu Trial ataupun test-test itu ya Sebagai satu referensi saja sih Tapi Boleh dikata kalau war itu kan Kita gak juga satu lang satu Kita dikroyok Kita di swarm Kita mengeroyok Dan lain-lain gitu kan Terus equipment juga tidak akan sama Equipment tidak akan sama Jadi lebih ke arah yang mana sih Cocok untuk masing-masing Dengan equipment yang masing-masing punya Ya Angkol rasa sih itu yang akan lebih wise ya Tapi dari Angkol pribadi sendiri sih Tarik Good Sangat bagus sih Lalu Angkol bilang sih Untuk dijadikan Rally Leader Tapi untuk kali ini sih Kebanyakan nanti ya Kita lihat Seberapa bagus Sepak terjangnya Dari tarik ini sendiri Ya ini kita sudah lagi Di level 60 ya Terakhir Ya kalau mau dapet create sih Biasanya kita pakai itu Save material nya di save gitu Kemudian kalian tinggal klik-klik Agak cepat Terus yaudah Kalian akan dapat Create nya gitu Oke Untuk talent Talent Angkol pilih Untuk defense Dan juga inventory nya Itu Berdasarkan yang kita baca sih Dari situ kan ada Bub-bub nya masing-masing Yang kita pilih apa Lebih cenderung ke arah situ Lebih bagus So far Ya kalau kalian memang ada Satu talent lain Yang menurut kalian Lebih bagus Boleh dong Di komen disini Nanti kita coba Kita sama-sama lihat Sama-sama belajar ya Gimana sih yang lebih Bagusnya gitu Ya ini Talent untuk rally ya Kemudian Oke Tarik selesai Talent selesai Tinggal equipment Ya equipment nya sih Cukup bagus ya Equipment nya si Angkol Cuman anyway Nanti itu Kita lihat yang lain lah ya Ini Kita skip sedikit Langsung ke War pertama Pada waktu pas itu terbuka Ini kita gak live stream Waktu Kejadian ini Karena Jam 2 pagi Jam 3 pagi gitu Jadi Angkol Lebih Ke arah setengah ngantuk Terus ya udahlah Di record War nya aja gitu kan Ini tadinya sih Di pas ini Ada kejadian Waktu kita nge-rally Nge-rally Pas 4 Sepada di swarm gitu kan Padahal swarm kan Hanya boleh 3 orang guys Jadi 3 orang nge-swarm Kemungkinan kalah kelamaan Pada saat rally kita sampai Kita kena enrich Dari skill pas itu Jadi langsung Zong Langsung Habis semuanya Ya kalau disini Kita ngeliat Musuh sudah mulai Bangun fort ya guys Di bagian selatan Dari Apa Dari kita punya Pas 4 di atas Kemudian Ya disini Angkol sih Tujuannya pada saat itu Adalah meng-intercept Reinforcement open field Musuh ya Yang pada saat itu Datang dari selatan Mungkin ke utara Pada dasarnya sih Mereka ingin Mendukung sih Pembangunan fort mereka Yang ada di tengah tuh Tapi ya disini Mereka sudah dapat teritori Melalui flag Dan kita sudah kirim Koalisi kita Camp fire Camp kita Dari koalisi Maupun Dari aliansi kita sendiri Untuk fight ke bawah Jadi Mencegah Supaya open field mereka Tidak bisa mencapai Target tujuan mereka Ya itu ke atas Tadi ke utara Tujuan yang kita juga disini Memperebutkan Holy side Sanctuary Kami Berpikir bahwa Sanctuary adalah Merupakan salah satu Holy side yang penting Untuk Di zone 5 ini Tentunya selain Bastion Bastion sendiri Disini sih ada Dua yang akan Kita reput sih Yang kita gak ada Yaitu legendary bastion Dari Mehmet Sama At the file Jadi Dua Dua bastion itu aja Kalau yang lain sih Epic Di zone 4 Semua sudah pada Punya Kita lihat aja disini War open field Semua open field Kemudian Ya kita mulai lihat Dari F56 Sudah mulai flagnya Sudah mulai jalan Masih jalanin aja sih Seperti Brawling fight lah ya Pukul-pukulan Pukul-pukulan Masih lagi pada Istilahnya kan Kita udah lama farming Gak ada Gak ada feeling Apa lagi gitu Dan ya Akhirnya ya Seperti inilah Farming Begitu kita farming Kayak kuda ligar Semua pada Hantam aja Udah hantam aja Terus gitu Ya Kebetulan sih Di KPK ini sendiri Kita Gak terlalu Berada di dalam Posisi yang susah ya Karena Kita di campfire Campfire itu ya Boleh Boleh Angkel bilang sih Memang Camp terkuat saat ini ya Musuh kita Di Camp Water Air Dan juga Camp Angin Sekutu kita Di Camp Booming Ya Kalau kalian nonton Ya Inilah Open field Apalagi yang Kita bisa siapkan Pada saat Flag lagi dibangun Di atas Terus kemudian Fortress Kita masih harus menunggu Jadi Yang bisa kita lakukan Salah satu taktiknya Adalah yang mencoba Untuk Mencegah reinforcement Bantuan dari musuh datang Ke lokasi Fort mereka yang ada di teman Mereka sangat agresif ya guys Mereka tiba-tiba aja gitu Udah berani Bikin fortnya sampai jauh sih Menurut aku jauh dan Tidak Tidak memiliki support Open field Yang mana Kita lihat disini Yang terjadi sekarang Adalah bahwa Ya mereka terintercept Lebih karena Berhenti disini aja gitu Ya Angkel tadi dikeroyok Atau mengeroyok Mengeroyok Ya disini March yang Angkel punya sih Infanterinya Ada dua Cavalry ada dua Satu archer Pairing yang Angkel keluarkan Itu tarik Itu tarik keluar Bareng dengan Trajan Attila dengan Takida Terus Nebukadnezar itu Dengan YSG Xiang Yu Dengan Neski Dan Guan Balik lagi dengan Leonidas Nah kalau ini sih Angkel in prison ya Ini orang sih Sebetulnya Karena dia menyerang Pada saat Angkel passing gitu Dijeran Terus kemudian sih Tadinya di chat itu Pada bilang Oh mau rerit 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 Jadi makanya Oh Angkel Angkel in prison sih Tapi basically itu Buat senang-senang aja sih Tidak ada Tujuan tertentu Apapun juga Ya Cuman akhirnya Ya kita lihat Musuh juga Kayaknya Sudah tahu bahwa Lokasi terlalu jauh Dengan lain Kita juga Tidak bisa Istilahnya Apa Teleport deket Dengan kota Kotanya Yang tadi kita In prison itu Tapi ya It's just for fun Buat senang-senang aja sih Sebetulnya Oke Balik lagi Kita lihat Overview Ini Bahwa Kondisinya Setelah War Ya Ini Angkel kasih lihat Ini setelah war itu Ini Sebelumnya Kita kasih tahu Bahwa kita Di Campfire Ada 19.57 23.65 22.77 Sekutu kita Di Camp Bumi Seperti kalian lihat Disini Musuh kita Di Camp Air Dan Dari Camp Angin Disini Adalah Posisi Terakhir Setelah War Kemarin Mana Pada Akhirnya Kita berhasil Menekan Camp Air Ya Pada saat Hari ini Pada saat Video ini Direcord Itu lagi Killing event Untuk MGE MGE kali ini Kita bebasin Karena Soal kita Mau war Kita lihat Teman-teman Ada beberapa Teman-teman Yang sudah Mulai Bergerak Ke arah Ford Yang sudah Mulai terbakar Sambil Nunggu-nunggu Siapa tahu Ada yang AFG Lupa Bangun Atau Bagaimana Terus Fordnya Hilang Kita tinggal Habisin Kemudian Teman-teman Yang lain Ini Juga Mencoba Untuk Mancing Si Boleh Dibilang Pengen Tau Aja Gitu Gimana Kondisinya Ini MGE Kalau Belum Ngapain Dari Kita Paling Tinggi Itu Ada Juicebox Salah Satu Fighter Yang Cukup Menonjol Di KVK Kali Ini Banyak Racing Troops Dan Banyak Kontribusi Untuk War Kali Ini Kita Bisa Lihat Dari Enemy Elimination Yang Tinggal Lima Jam Lagi Uncle Tidur Jadi Sorry Guys Hanya Di Range 187 Di Disini Juicebox Uncle Cari Juicebox Itu Di 12 Guys Dari 23 65 Harusnya Masih Ada Satu Lagi Tapi Kayaknya Sudah Kepukul Juga Ini Kebanyakan Sebetulnya Lebih Ke Arah Yang Defense Mungkin Lebih Banyak Dapat Point Kadang-kadang Bingung Juga Ada Yang Sampai 700 Juta Yang Dibunuh Siapa Gimana Caranya Belum Tahu Mungkin Memang Mereka Lebih Banyak Bergantung Di Satu Pemain Tersebut Yang Menggendong Mungkin Ya Ini Map Di Bumi Belum Kebuka Sebetulnya Jadi Kita Belum Tahu Updatenya Kurang Lebih Seperti Apa Tapi Nandalah Di Koalisi Kita Di Diskusi Di Discord Kita Ada Tapi Belum Belum Apa Belum Bisa Saya Belum Bisa Angkal Indeks Share Tersebut Bisa Itu Masih Masih Konfidensial Antar Sekutu Ya Karena Ini Berpengaruh Untuk Strategi Kita Kedepan Apa Yang Kita Harus Siapkan Kedepan Supaya Kpk Kali Ini Kingdom Kita Berpuasain Sedang Lagi Usaha Untuk Membersihkan Jejak Jejak Yang Ada Dari Camp Air Ya Hanya Itu Aja Sih Yang Kita Bisa Update Dulu Untuk Sekarang Ini Nanti Pada Saat War Yang Kedepan Kita Akan Ada Live Streaming Tentu So far Kvk Ini Berjalan Cukup Lancar Sangat Baik Dan Terima Kasih Banyak Sebetulnya Yang Angkal Ingin Ucapkan Pada Campfire Teman Campfire Di 57 Ya Dan Dengan Kontribusi Mereka Juga Yang Sangat Baik Kerjasama Yang Sangat Baik Kita Bisa Dapat Result Yang Sangat Baik Oke Guys Ini Kita Update Sedikit Lagi Lihat Ya Bentar It's Okay Hmm Oke Guys Next Kita Kasih Lihat Ranking Kingdom Ranking Individual Disini Sih Di kvk Ini Paling Power Paling Perbesarnya Ada 372 Juta Tadi Kita Lihat Dari Camp Teman Kita Di 2277 Dan Juga 57 Ya Itu Juga Jukup Mendominasi Disini Kills Musuh Di 2277 Juga Ada Di 13b Ya Pretty Much Ini Adalah Seed A Kvk Kita Di Seed A Ya Boleh Dibilang Kingdom 2365 Adalah Maybe Ring Ketiga Di Camp Fire Kita Seperti Kalian Lihat Disini Ada Kills Nya Juga Ya Baru Sekitar 250 Tidak Seperti Yang Imperium Yang Triliunan Oke Guys I think Itu Aja Dulu Untuk Update Kvk Dari 2365 Thank You For You Guys That Belum Subscribe Tolong Disubscribe Like Dan Comment So Stay Tuned With Su Enso's Channel Bye Bye Bye